Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan video terbaru Kali ini kita akan membuat dessert khas Manado Yaitu clapper tart Tapi ini versi simple nya Tanpa pakai oven dan juga tanpa menggunakan mixer Ini mudah banget cara bikinnya Bahan-bahannya juga mudah dijangkau Dan teman-teman bisa berkreasi Mau yang simple banget tanpa topping Atau dengan topping yang dibikin tanpa mixer Atau bahkan dibikin jadi ala-ala dessert box Langsung aja kita buat sama-sama Nah teman-teman disini ada 2 bahan utama Dalam pembuatan clapper tart Yaitu air kelapa dan juga daging kelapa muda Jadi ini sepaket ya teman-teman Diambil dari 1 butir kelapa muda yang sama Selanjutnya air kelapa ini Akan kita campurkan dengan kental manis Kita sebut aja ini campuran bahan A Campurkan dalam panci air kelapa dengan 16 sendok makan kental manis Kemudian aduk rata Dan sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan dan campurkan bahan-bahan selanjutnya Ini kita sebut aja campuran bahan B Yaitu 125 ml atau 1 kotak susu UHT kecil Seperti ini Kemudian 5 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung terigu Ini takaran sendoknya munjung ya teman-teman Tapi bukan munjung yang munjung-munjung banget gitu Dan juga sejumput garam Kemudian siapkan juga setengah sendok teh vanili bubuk Atau teman-teman bisa pakai vanila esens Dan ini juga jangan sampai terlewat Yaitu 3 kuning telur Kemudian bahan-bahan ini juga akan kita campurkan satu persatu Dan aduk hingga rata Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya siapkan bahan-bahan isian Sebut saja isian ini bahan CE ya teman-teman Yaitu disini tentu aja ada daging kelapa muda Kemudian ada almond slice panggang Atau yang disangrai secukupnya Kalau ada kacang kenari lebih bagus ya teman-teman Secukupnya kismis Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa Almond slice sama kismisnya ini nanti juga akan kita gunakan Untuk hiasan topping ya teman-teman Dan juga siapkan margarin Ya sebut aja lah bahan D ya teman-teman Semua bahan kelapertarnya ini udah siap Sekarang kita masak semua bahan dengan urutan Yang pertama campuran bahan A-nya dimasak hingga hangat Tapi jangan sampai mendidih Dengan api sedang Ketika hangat dan mulai memanas Masukkan campuran bahan B Dan penting banget campuran bahan A-nya itu Jangan dalam keadaan mendidih Karena kalau mendidih kuning telurnya yang masuk Sebelum tercampur rata itu Bakalan matang duluan ya teman-teman Jadi jangan sampai bahan A-nya mendidih duluan Setelah bahan B-nya masuk Aduk rata Dan kemudian terus diaduk Terus diaduk hingga mengental Nah kalau sudah mengental Seperti ini Ini mulai meletup-letup Dan menjadi vla Selanjutnya masukkan bahan C Atau isiannya Daging kelapa muda Almond slice Dan kismis Setelah itu Diaduk rata Dan terakhir Masukkan bahan D Atau si margarinnya Sebanyak 3-4 sendok makan Atau kira-kira sekitar 50 gram Ini boleh diganti pakai mentega Atau butter Biar lebih mantap lagi Tapi kalau nggak ada Pakai margarin aja Seperti ini juga nggak apa-apa Aduk hingga tercampur rata Dan masak sebentar Sambil diaduk sekitar 2 menit Selanjutnya Matikan kompor Dan kemudian Siapkan wadah Untuk menyajikan Kelaper tart Teman-teman Disini aku akan menunjukkan Kelaper tart Yang paling simple Yang bisa kita buat Walau tanpa menggunakan topping Topping yang aku maksud itu Topping putih telur Yang dimixer dengan gula pasir Atau yang disebut mereng Yang biasanya dipakai Sebagai toppingnya Kelaper tart Sebelum dipanggang Tapi karena ini versi Tanpa oven Dan tanpa mixer Kita tiadakan itu Dan versi paling simple Yaitu Masukkan Kelaper tart Kedalam wadah Kemudian beri hiasan Almond slice Dan kismis Dan sentuhan terakhir Penambah aroma Kelaper tart Yang khas Yaitu Bubuk Kayu manis Secukupnya Ini diayak Di atas Kelaper tart Seperti ini ya Teman-teman Nah Jadi deh Kelaper tart Super simple Tanpa mixer Tanpa oven Atau kalau teman-teman Pengen ada Topping krim Pengganti mereng Bisa pakai Whip cream Atau butter cream Seperti ini Ini selanjutnya Aku taruh Kelaper tart Di wadah box Hias topping Sesuai selera Ini aku Pakainya Whip cream bubuk Tetap lanjut Nonton Sampai habis ya Teman-teman Habis ini Kita bikin Dessert box Nah Kelaper tart Tanpa oven Dengan topping Tanpa mixer Sudah jadi Gampang ya Nah selanjutnya Aku akan membuat Kelaper tart Dessert box Dengan menggunakan Biskuit kelapa Seperti ini Teman-teman Dalam box Kita susun Biskuit Seperti ini Setelah itu Masukkan Kelaper tart Ratakan Kemudian Buat layar Sekali lagi Dengan mengulangi Step sebelumnya Atau Sesuai selera Kemudian Ratakan Dan sisihkan Sebentar Siapkan 75 gram Whip cream Bubuk Dan 125 ml Air dingin Atau air es Untuk takaran Whip cream Teman-teman Bisa menyesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Kemudian Kocak menggunakan Whisker Hingga kaku Masukkan ke piping bag Atau bisa langsung Disebar merata Ke atas Laper tart Selanjutnya Bari almond Dan kismis Dan terakhir Bubuk Kayu manis Dan kelaper tart Dessert box Tanpa mixer Tanpa oven Sudah jadi Sebelum disantap Masukkan ke dalam Kulkas Hingga dingin Atau Hingga biskuit Di dessert box Udah Gak kering lagi Minimal 3 jam Dan semakin lama Di kulkas Semakin enak ya Teman-teman Nah teman-teman Ini udah dikeluarkan Dari dalam kulkas Kira-kira setelah 4 jam Siap disantap Dalam keadaan dingin Dan pastinya Seger Creamy Gurih Dan lembut Percaya deh Ini tuh Enak banget Dan bisa jadi Ide jualan juga loh Kira-kira Di video ini Teman-teman Suka versi yang mana nih Komentar di bawah ya Bagi yang belum subscribe Kalau kamu suka channel ini Klik subscribe Dan aktifkan Lonceng notifikasinya juga Makasih udah nonton Like Comment Dan share Semoga bermanfaat Dan maaf Kalau ada salah Dalam penyampaiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax